It's my mom. Kenny, maybe we should go inside. What's wrong with you, my mom? You can stop. No, no, no. Dad? It's Thomas. Kondisi kota Frumville yang mirip seperti kota Saranjana ini, Kianta menentu. Selain kehilangan persediaan makanan, mereka juga harus bertahan melawan dinginnya hujan salju. Tanah yang membeku tak bisa digunakan untuk bercocok tanam lagi, sementara semua hasil panen membusuk. Satu-satunya harapan bertumpu pada hewan ternak, dimana malam lalu para monster muncul dari hutan, mulai melepaskan kambing dan sapi dari kandangnya. Sebagai serif di kota Saranjana itu, Boyd mempertaruhkan nyawa demi menuntun hewan ternak kembali ke kandang. Naasnya, ia masuk ke dalam perangkat monster yang menguliti tubuh Tianchen hidup-hidup. Mampukah Boyd menyelamatkan warganya itu? Berikut ceritanya. Tabitha keluar dari kota Saranjana dan sampai di rumah sakit kelahiran Victor. Ia menemui ayah Victor untuk menjelaskan semuanya. Sementara itu, banyak hal buruk terjadi di dalam Saranjana. Di kehamilan mudanya, Fatima tak bisa menyantap makanan apapun dan berakhir muntah-muntah. Jim dan Kenny memulai petualangannya untuk mencari Tabitha masuk ke dalam hutan. Malam harinya, monster Bengis melakukan pembalasan keji dengan melepaskan hewan ternak milik penduduk kota. Sontak, semua orang kelimpungan menyelamatkan hewan yang tersisa. Ethan dan Julia hampir dimakan monster karena membuka pintu depan rumah. Untungnya, Saran muncul dan mengantar mereka ke tempat aman. Monster yang menggila mencapik leher sapi paling besar hingga membuat Jade ketakutan. Victor keluar dari rumah dan menyerah Jade untuk masuk ke rumah warga. Mereka memasukkan sisa kambing ke dalam bangunan itu agar tidak mati sia-sia. Boyd dan Tian Chen menuntun sapi itu untuk masuk ke kandangnya. Tanpa mereka sadari, sudah ada empat monster Bengis yang langsung menangkap mereka berdua. Tangan Boyd diborgol ke belakang dan diikat ke tiang. Pria itu dipaksa untuk menyaksikan kengerian yang ditunjukkan pada Tian Chen. Boyd melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kulit kepala Tian ditarik sampai lepas. Pagi harinya, Jade dan Victor bertahan di rumah bersama dengan beberapa ekor kambing yang selamat. Setelah menunggu sepanjang malam, tanpa bisa terelap, Jade memutuskan untuk keluar rumah dan memeriksa kondisi sekitar kota. Victor masih sangat ketakutan dan meminta Jade untuk menunggu sebentar lagi. Jade tak menghiraukan perkataan Victor dan belenggang pergi untuk masuk ke kandang sapi. Sesampanya di sana, ia menemukan Boyd dalam kondisi berlutut dan kacau balau. Sementara mayat Tian Chen terbaring di depannya dengan tubuh hancur lebur. Tangan pria itu masih diborgol ke belakang sementara mulutnya bergumam dengan bahasa Mandarin. Tampaknya, Boyd sibuk menurukan kata terakhir yang diucapkan Tian Chen sebelum mati. Boyd tak menyadari jika hari itu sudah pagi, hingga Jade membangunkannya dari kepanikan. Boyd mengukapkan bahwa monster itu sengaja menjebaknya akan masuk ke dalam kandang dan menyaksikan pembunuhan paling sadis di sana. Bahkan, kunci bergul itu ditinggalkan di dalam saku kemeja Boyd sendiri. Jade langsung membuka bergul itu di mana Boyd lari memeluktian. Ia menyesal karena Ata berhasil menyelamatkan wanita malang yang bahaya hati. Boyd tak henti menyalahkan dirinya sendiri atas kematian warga terbaik di kota Saranjana. Di tempat lain, Jim sudah mulai aktivitas di hutan dan memanggil Kenny dari kejauhan. Pemuda itu panik mengira temannya diserang monster. Ternyata, Jim menemukan berbagai macam sayuran yang tumbuh dia di tepi danau. Ia yakin dengan semua makanan itu warga kota bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Kenny belum mengetahui jika ibunya Tian Chen baru saja mati dan film pun dimulai. Di tempat lain, Tabitha baru sadar dari pingsan setelah berusaha menjelaskan apa yang dialamnya pada ayah Victor. Ia berada di ruang tamu rumah itu, sementara Henry, ayah Victor menunggu dengan pistol di tangan. Pria itu masih butuh penjelasan tentang kotak makan Victor yang dibawa Tabitha setelah 30 tahun menghilang secara misterius. Tabitha akhirnya menceritakan semua secara detail dari awal kejadian saat ia tersesat masuk ke kota Saranjana. Kala itu, Tabi, Jim, Julie, dan Ethan melakukan perjalanan panjang bersama untuk menikmati hari libur. Saat melintasi hutan kota, pohon tumbang menghentikan kendaraannya. Mereka melihat banyak burung gagak berterbangan melingkari pohon. Setelah menyikirkan pohon itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di kota Frommville. Tempat mistis yang memenjara semua orang di dalamnya termasuk Victor juga. Henry sama sekali tak mau percaya dengan cerita Tabitha. Ia bahkan menuduh Tabitha mengarang cerita. Apalagi mendengar Tabitha berkata jika Victor masih hidup dan bertahan di kota misterius itu. Henry sama sekali tak mau percaya dengan cerita Tabitha. Ia bahkan menuduh Tabitha mengarang cerita. Apalagi mendengar Tabitha berkata jika Victor masih hidup dan bertahan di kota misterius itu. Henry langsung beranjak untuk menelpon polisi. Tabitha memohon agar Henry tidak menyerahkan dirinya ke polisi karena petugas hanya akan menertawakan semua cerita itu. Tabitha berjanji akan membuktikan kebenaran dari cerita yang ia alami. Di waktu yang sama, Sarah menumpi Christy di klinik kota untuk mengabarkan tentang meninggalnya Tian Chen. Marielle sampai terkesiap mengetahui kabar menyedihkan itu. Boyd dan Jit menggotong jasa Tian menuju ke gereja dengan menggunakan gerobak. Penduduk kota bergegas keluar dari rumah untuk mengukapkan bela sungkawam dalam. Boyd menggindong jasa Tian yang tulangnya hancur berkeping-keping. Mereka merbahkan jasa itu ke dalam kamar gereja sebelum dilakukan prosesi pemakaman. Boyd menunturkan jika Tian memohon untuk dikubur bersama suaminya di tempat yang sama. Jit sempat bertanya bagaimana Boyd masih bisa hidup sementara ia terkurung di dalam kandang bersama dengan Tian dan para monster. Boyd menikaskan jika monster itu memaksanya menonton penyiksaan keji yang mereka lakukan pada Tian. Monster itu seolah memberingatkan penduduk kota tentang betapa bengisnya mereka. Boyd tak sanggup melanjutkan bicara dan menegang pergi begitu saja. Teriakan Tian semalam masih terngiang di kepala. Ingatan tentang kejadian saat monster menghancurkan tubuh Tian hidup-hidup membuat Boyd berlinang air mata. Dona berlari menghampiri sembari menanyakan apa yang terjadi. Mereka berdua masuk ke kantor polisi saat Julie dan Ethan mendekam di dalam rumah dengan ketakutan. Setelah semalaman bertahan di puskota mereka sudah mendengar kabar tentang kondisi Tian. Ethan sangat berharap Christy bisa menyembuhkan Tian. Ia bersikeras hendak membawakan selimut untuk Tian yang kini sudah mati. Tan berselang lama Victor mengmasi barang pribadinya untuk pergi dari kota itu. Ia yakin monster bengis akan memaksa semua penduduk secara perlahan, satu demi satu. Karena Ethan masih menanyakan kabar Tian, Victor berusaha meyakinkan anak itu bahwa Tian sudah tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Karena wanita itu benar-benar telah mati. Victor melenggang pergi meninggalkan Julie dan Ethan yang menangis sesengguhkan di kota tanpa harapan. Sementara di kota Camden, Tabitha masih bersama Henry untuk membuktikan semua perkataannya itu. Ia menunjukkan berita di internet tentang keluarganya yang dinyatakan hilang beberapa bulan lalu. Tabitha menyebutkan beberapa nama penduduk kota yang juga hilang seperti dirinya dan keluarganya. Henry mulai bertanya jika mereka semua menghilang lantas bagaimana Tabitha bisa sampai di kota Camden. Tabitha menjelaskan jika Victor membantunya untuk menemukan mercusuar yang mengurung banyak anak kecil di sana. Tabitha masih ingat dengan perkataan Victor yang menjelaskan ada banyak anak-anak yang terkunci di dalam menara. Dengan menyelamatkan anak-anak itu, Tabitha bisa keluar dari kota Saranjana. Henry terhanya mendengar ucapan Tabitha yang sama persis seperti perkataan Victor saat masih kecil dulu. Nahasnya, Henry sudah menelepon polisi 20 menit yang lalu dan kini petugas sudah berdiri di depan rumahnya. Ia memilih untuk menyembunyikan Tabitha dan mengatakan pada polisi jika semua baik-baik saja. Setelah polisi itu pergi, Henry membuatkan makanan untuk Tabitha. Di waktu yang sama, Boyd menceritakan kejadian semalam pada Dona. Tian adalah warga terbaik yang bisa diandalkan. Dona sangat terpukul dengan kehilangannya dan menyalahkan Boyd atas apa yang menimpa. Ia justru bertanya mengapa Boyd membiarkan warga keluar dari rumah dan mendatangi bahaya. Boyd sampai tak habis fikir bagaimana cara menjelaskannya. Mereka semua kehabisan persediaan makanan sementara hewan ternak adalah satu-satunya yang mereka punya. Boyd tak mungkin membiarkan semua ternak hilang begitu saja. Dona masih berdali jika makanan bisa dicari, namun nyawa seseorang tak akan mungkin kembali. Boyd tak bisa menerima logika Dona yang selalu menyalahkan keputusannya dalam kondisi merasa itu. Boyd sendiri tidak pernah berharap ada warganya yang meninggal dan lebih memilih agar dirinya saja yang mati. Dona langsung menarik kata-katanya dan berkata jika tindakan Boyd sudah benar. Hanya itu yang bisa mereka lakukan di tengah kekacauan malam itu. Dona meminta maaf karena ia terlalu sedih saat mendengar sahabatnya mati. Ia melenggang pergi untuk mengolah daging sapi yang mati dibunuh monster tadi malam. Di tempat lain, Fatima kembali muntah-muntah hingga membuat Elis khawatir. Pria itu memujuk istri tercinta untuk berisah ke klinik agar Christy bisa mengobati rasa mualnya. Fatima masih ingin periksa dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Saat berjenamin di wastafel, Fatima merasa ada yang aneh dengan giginya. Setelah memutahkan darah, ia membuka mulut dan mengeluarkan gigi geraham yang copot dengan sendirinya. Kini ia sendiri yang meminta Elis untuk membawanya ke klip. Sesampainya di sana, Christy sedang memeriksa kondisi kota bersama Boyd. Hanya ada Marielle yang dulu bekerja sebagai perawat anak-anak di rumah sakit. Elis kurang percaya dengan keahlian Marielle dan bersikeras untuk mencari Christy. Marielle menegaskan jika ia bisa melakukan pemeriksaan awal apalagi pada proses kehamilan muda. Hal itu cukup dilakukan oleh para perawat. Akhirnya, Fatima menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan mengetahui jika dirinya kekurangan nutrisi. Fatima mengaku sudah 4 hari tak bisa menelan makanan apapun. Setelah makan, ia langsung memutahkan semua makanan itu hingga menyisakan perut yang kosong. Marielle meminta Fatima untuk lebih memperhatikan gizi dari setiap makanan yang dikonsumsi agar baiknya tidak kelaparan di dalam perut. Selain malnutrisi, Fatima juga menderita hiperemesis gravidarum, yaitu mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Ia berjanji akan meresepkan obat yang bisa menambah nafsu makan dan memperbaiki asupan gizi di tubuh Fatima. Elise langsung memeluk istri cantiknya itu sembari meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Di tempat lain, Christie berbincang dengan Boyd tentang penduduk kota yang silih berganti. Christie membujuk Boyd untuk segera bangkit karena apa yang terjadi semalam bukan kesalahannya. Ia meminta Boyd untuk mengganti kemeja kuning yang penuh dengan darah itu. Tiba-tiba Kenny berteriak kencang bahwa ia berhasil menemukan bahan makanan di tengah hutan. Sontak, semua orang berkumpul menatapnya. Ia menunjukkan hasil temuan itu berupa sayuran dan bahan makanan lainnya. Ia yakin semua makanan itu bisa memenuhi kebutuhan warga penduduk kota. Boyd tercekat melihat Kenny kembali bersama Jim. Ia terlalu takut untuk mengukapkan apa yang terjadi pada Tian, ibu kandung Kenny. Tak berselang lama, Kenny mulai menyadari jika ibunya tidak terlihat di antara kerumaran warga. Bahkan, Tian tidak menyambut kepulangannya setelah semalaman bertahan di hutan belantara. Kenny berteriak memanggil ibunya di depan rumah namun tak ada yang menyahut. Ia lari ke restoran dan menemukan Carla sedang meletakkan bunga. Kenny semakin yakin bahwa ibunya memang telah tiada. Ia sangat kalut dan bersedih hingga tak mau diganggu oleh siapapun juga. Meski demikian, Christy berusaha untuk menenangkan Kenny dan duduk di belakangnya. Ia hendak memastikan tak ada hal gila yang dilakukan Kenny setelah ibunya menyusul kematian ayah. Kenny yang kini sebatang karata bisa menyembunyikan kegamangan dalam hati. Dengan tangis, ia meminta Christy untuk merapikan jasad ibunya agar terlihat cantik seperti sediakala. Christy melenggang pergi agar Kenny bisa menenangkan diri. Tak berselang lama, radio di restoran ibunya menyala dengan sendirinya. Radio itu memutar lagu pesta seolah hendak mengolong-olok rasa duka di hati Kenny. Dengan penuh amarah, Kenny menghancurkan radio itu dengan rak sendok. Sementara itu, Jim pulang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi Julie dan Ethan. Julie sangat kecewa dengan keputusan ayahnya yang pergi ke hutan saat mereka membutuhkan perlindungan. Semalaman, Ethan hampir dibunuh monster dan Julie harus menggantikan peran Jim sebagai pelindung. Ia tak mampu melakukan semua itu sendirian di tengah berbagai tekanan yang menghadang. Julie meminta sang ayah untuk menjalankan tugas sebagai pelindung keluarga dan tak pergi begitu saja. Jim sampai terdiam mendengar perkataan Julie. Di tempat lain, Tabitha menyantap makanan dengan sangat lahap. Selesai makan, Henry membawa Tabitha ke kamar Victor kecil yang berada di lantai dua. Ia bercerita istrinya yang bernama Miranda sempat mendengar suara anak-anak kecil tepat sebelum menghilang secara misterius. Bahkan Miranda berkata, jika anak-anak itu memanggil namanya. Mereka terkunci di menara yang entah menara itu berada di mana. Henry sudah menyampaikan hal itu pada penyidik, namun detektif yang menangani kasus telah mati 20 tahun lalu. Sesampainya di kamar atas, Henry menunjukkan ranjang Victor dan adik perempuannya yang ikut menghilang masuk ke kota Saranjana. Selama ini, Henry dituduh sebagai pelaku yang menghilangkan keluarganya sendiri. Ia sama sekali tak peduli dengan semua hal itu karena Henry tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya. Henry ingat pesan terakhir yang dikatakan pada anak-anak adalah agar mereka tidak terlalu lama menonton televisi. Pagi itu, Henry berangkat kerja dan saat pulang, anak dan istrinya sudah menghilang entah kemana perginya. Mendengar cerita Tabitha yang mengatakan jika Victor masih hidup membuat harapan baru untuk Henry. Ia masih tidak percaya salah satu anaknya bisa bertahan di luar sana. Sementara itu, Jed duduk di samping jahatian untuk menemaninya sebelum dimakamkan. Christy memeriksa jahatian yang sangat berantakan. Ia sampai tak tahu harus mulai merapikan dari mana. Untungnya, Jed bersedia membantu dan bertahan di kerja bersama Christy. Setelah mendapatkan obat, Fatima pulang ke rumah koloni. Ia melihat Nicky sedang mengumpulkan ketanang busuk yang baru dipanen dari ladang. Mereka hendak menggunakan makanan busuk itu sebagai pupuk agar tanah di ladang kembali subur. Setelah mereka bertegur sapa, Fatima mulai mencium bau yang sangat lezat. Ia mencoba mendekatkan hidung ketanaman busuk itu namun aroma kelezatan semakin menggoda. Tanpa ragu, ia mencumput satu kentang dan langsung dimakan mentah-mentah. Anaknya, Fatima mampu menelan semua kentang busuk itu dengan mudah. Ia pun mengambil kembali beberapa makanan busuk lain untuk dinikmati sendirian sambil bernyanyi di ujung tembok. Di tempat lain, Dona sibuk memotong daging sapi di mana Ethan menghampiri. Anak kecil itu sangat bersedih dengan kematian Tian Shen. Ia bertanya apakah jasad Tian mirip seperti bangke sapi itu? Dona menyangkal pemikiran Ethan sembari berkata jika Tian sangat menyayangi anak itu. Di waktu yang sama, Christy masih membersihkan tubuh Tian bersama Jit. Mereka mulai membersihkan darah dari kulit wajah dan tangan yang masih utuh. Tak berselang lama, Sarah datang dengan membawakan gaun biru kesukaan Tian. Ia masih ingat saat dulu bekerja membantu Tian di restoran, wanita itu sering mengenakan gaun biru dengan senyum merekahnya. Sarah melenggang pergi begitu melihat jasad Tian yang sudah tak berbentuk dengan isi perut terburai dan hancur. Sementara itu, Kenny mengumpulkan bahan bakar ke dalam jerigen kosong. Boyd sampai heran melihat tingkah pemuda itu. Ternyata, Kenny tidak membalaskan denam atas kematian ibunya. Ia akan membawa bahan bakar ke dalam terowongan yang menjadi sarang monster dan membakar mereka hidup-hidup. Di episode sebelumnya, Tabitha dan Jin menemukan terowongan bawah tanah yang dijadikan sarang monster. Di tempat itulah, para monster beristirahat dan bersembunyi dari sinar matahari. Bukan melarang, Boyd justru ikut membantu. Mereka langsung pergi ke hutan untuk menuju keterowongan sarang monster. Begitu memasuki terowongan itu, Kenny menangis teringat susu ibunya yang mati di sarang monster. Boyd akhirnya mengungkapkan jika ia melihat detik-detik terakhir kematian ibu Kenny. Boyd menirukan bahasa jina yang dikatakan Tian sebelum mehebuskan nafas terakhir. Kenny langsung menangis dan mengungkapkan arti kalimat itu. Ternyata, Tian meminta Boyd untuk menjaga Kenny karena kini pemuda itu tak punya keluarga lain lagi. Boyd langsung memeluk Kenny yang menangis terseduh. Ia membujuk Kenny untuk kembali ke kota agar lebih kuat menghadapi kenyataan. Saat itu, jasa Tian sudah selesai dirias dan mengenakan gaun biru terfavorit. Christy dan Jade berhasil menyulap jasat Tian menjadi sosok wanita cantik yang mati bahagia. Tak berselang lama, Kenny dan Boyd masuk ke dalam gereja. Kenny menangis di samping jasat ibunya sembari mengusap lembut kening wanita tercinta. Di waktu yang sama, beberapa warga berjalan ke gereja untuk menghadiri prosesi pemakaman. Julie mengucap terima kasih pada Sarah karena sudah menyelamatkan Ethan tadi malam. Sementara itu, Tabitha turun ke ruang bawah tanah bersama dengan Henry. Tempat itu dipenuhi dengan hasil lukisan Miranda yang mengembarkan kondisi kota Saranjana. Henry bercerita, istrinya mulai mendengar suara anak kecil setelah mengunjungi rumah orang tuanya di kampung halaman. Miranda selalu melikas apapun yang ia lihat hingga Tabitha terhenyak melihatnya. Semua gambar itu pernah ia temukan di kota Saranjana. Di waktu yang sama, penduduk kota mengantar kepergian Tian yang terakhir. Ethan memberi selimut hangat kesukaan Tian agar jasad wanita itu tidak kedinginan saat ditanam di dalam tanah sendirian. Henry masih menceritakan tentang istrinya Miranda. Sang istri pernah berkata jika dirinya terpilih untuk menjadi sang penyelamat yang bisa membawa anak-anak dari menara. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa keluar dari tempat itu. Karena Tabitha bisa melakukannya juga, maka ia harus meneruskan tugas Miranda untuk menyelamatkan anak-anak di menara. Wanita itu tercekat ketika melihat gambaran anak kecil yang sangat mirip seperti laki-laki berbaju putih yang mendorong Tabitha di merju suar. Setelah melakukan prosesi pemakaman, semua warga kembali pulang ke rumah masing-masing. Boyd meminta Elise untuk membantunya Esuhari karena ada tugas penting yang harus dilakukan. Sementara itu, Julie memeriksa hewan ternak di kandang untuk memberi pakan. Karena hari sudah sore, Jim memperingatkan Julie agar segera pulang sebelum gelap. Ethan justru ikut pergi bersama kakaknya. Jim melegang masuk rumah hingga terdengar suara dering telepon di sana. Ia tahu kabel dan listrik lainnya tidak saling terhubung. Ia mengangkat telepon itu. Dan Film pun bersambung. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.